Bukankah DRT? Tubuh Putri Anne penuh luka lebam, ternyata ini penyebabnya. Setelah beberapa waktu lalu, netizen dihebohkan dengan keputusan melepas hijab, Putri Anne kembali membuat sensasi. Tiba-tiba saja, Putri Anne muncul dengan kabar tidak menyenangkan yang baru saja dialaminya. Melalui unggahan Instagram story-nya, Rabu tanggal 30 Agustus tahun 2023, Putri Anne pamer beberapa luka lebam di bagian tubuhnya. Luka lebam tersebut tampak terlihat di bagian lengan, siku, dan juga kakinya. Luka lebam yang sudah berwarna kehitaman tersebut tampak mencolok di kulit putih Putri Anne. Lalu sebenarnya apa penyebab dari luka lebam yang dialami oleh istri dari Arya Saloka tersebut? Luka yang diderita istri aktor Arya Saloka tersebut di beberapa bagian tubuhnya, ternyata bukan akibat kekerasan, melainkan efek dirinya yang sedang rajin berolahraga yoga. Yoga sebabkan ini padaku, tulis Putri Anne dalam keterangan yang ditambahkan dalam foto Instagram story yang diunggahnya tersebut. Sejak beberapa waktu lalu, sosok Putri Anne terlihat sering melakukan olahraga yoga, tak lama setelah terang-terangan melepas hijabnya dan memamerkan rambut pirangnya. Tak hanya berolahraga yoga, sosok Putri Anne juga terlihat semakin rajin melakukan perawatan tubuh, setelah rumor berpisah dari Arya Saloka masih kencang dihembuskan di media sosial. Ibu dari Ibrahim ini kini bahkan semakin tampil modis dan semakin tampil seksi dan terbuka, usai beberapa waktu lalu sempat disebut janda oleh seorang temannya. Meski begitu, kabar perceraian tersebut sama sekali tidak ditanggapi oleh Putri Anne maupun Arya Saloka. Keduanya bungkam, tidak membantah maupun membenarkan isu tersebut.